Kuda putih menghimbau angin barat, jilid 03. Nona itu mengusap-usap sayap burung dengan ketiga jari tangannya, kemudian perlahan-lahan dia melepaskan tangannya seraya dia berkata, kau pergilah. Lain kali kau mesti berhati-hati supaya tidak kena ditangkap orang lagi. Burung itu terbang, menghilang di gombolan rumput. Si bocah kazakh heran. Kenapa kau melepaskan burung itu tanyanya? Bukankah kau telah menukar burung itu dengan gelangku? Malah dia memegang rat-rat gelangnya karena merasa khawatir kalau-kalau si Nona memintanya kembali. Dia sudah dapat terbang lagi, sahut bursiu, dia bakal bernyanyi kembali. Bukankah itu membuatnya senang? Bocah itu heran dan kagum. Dia berdiri bengong. Kau siapa? Tanyanya kemudian. Aku li bun siu. Kau sendiri? Aku supu, setelah menyahut dia berjingkrak sambil berseru nyaring. Supu lebih tua 2 tahun, tubuhnya jangkung, kalau dia berdiri, nampaknya dia gagah. Penagamu besar, bukan tanya bun siu. Supu sedang kegirangan dan pertanyaan si Nona membangkitkan keangkuhannya, maka dari pinggangnya dia menarik keluar sebuah golok pendek. Dia berkata, baru bulan yang lalu aku membunuh seekor serigala. Kau begitu kosentanya bun siu heran. Supu menjadi bangga sekali, katanya pula, sebetulnya ada 2 ekor serigala yang datang menyerbu kambing kami. Kebetulan ayahku sedang tidak berada di rumah, jadi aku yang keluar membawa golok mengejarnya. Serigala yang besaran segera kabur karena melihat api, maka aku membunuh yang satunya. Jadi kau membunuh yang kecilan? Supu menjadi likat. Dia mengangguk, tetapi dia cepat menambahkan. Kalau serigala yang besar itu tidak kabur, tentu akan kubunuh juga suaranya terdengar agak keragu-ragu. Bun siu percaya keterangan itu. Katanya, serigala yang jahat makan kambing, memang dia harus dibunuh. Kalau kelak kau membunuh serigala lagi, maukah kau memanggil aku agar aku dapat melihatnya? Supu girang sekali. Baik. Lain kali aku akan mengeset kulitnya untuk diaturkan padamu. Terima kasih bun siu pun girang. Nanti aku akan membuat alas duduk dari kulit serigala untuk tempat duduk YA YA, sebab kepunyaan YA YA telah diberikan kepadaku. Jangan begitu. Aku berikan itu padamu, itu artinya untukmu sendiri. Kau kembalikan saja milik YA YA-mu. Begitupun juga baik, si Nona mengangguk. Kedua bocah ini lantas menjadi sahabat satu dengan lain. Pergaulan mereka sangat akrab walaupun yang satu adalah anak kazakh yang sikap bawaannya kasar sedangkan yang lainnya adalah seorang Nona Han yang halus. Beberapa hari kemudian li bun siu yang sudah menganggap bocah itu sebagai sahabat, membuat sebuah kantung kecil yang dia isi dengan kembang gula dan menghadiahkannya kepada supu. Bocah ini heran. Bagai-nya sudah cukup apabila burungnya ditukar dengan gelang kumala. Namun dia berwatak jujur, maka dia hendak membalas budi. Karena itu malamnya selama satu malam suntuk dia tidak tidur. Dia menunggui burung dan hasilnya dia dapat menjebak dua ekor burung nilam. Keesokan paginya dia serahkan burungnya itu kepada sahabatnya. Melihat perbuatan supu, li bun siu menganggap bocah itu salah mengerti, maka dengan panjang lebar dia menjelaskan bahwa dia menyukai burung bukan untuk dipiara, dia hanya menyukai kemerdekaan burung itu, sedangkan kalau dipiara burung itu jadi tersiksa. Supu dapat dibuat mengerti, tetapi dia tetap heran dengan sikap si nona yang menurut dia sangat aneh. Dengan lewatnya banyak hari, mimpi bun siu tentang ayah dan ibunya menjadi berkurang. Itu berarti basahnya bantal karena air matanya pun jadi berkurang uga. Di lain pihak ekpada parasnya lebih sering tertampak senyuman dan dia jadi lebih gemar bernyanyi. Demikianlah, ketika bun siu dan supu menggembala kambing, sering terdengar nyanyian mereka, nyanyian yang mengandung asmara. Sering mereka bernyanyi saling bersahutan. Namun bun siu bernyanyi hanya karena dia gemar bernyanyi, artinya kata-kata di dalam nyanyian itu tidak dimasukkan ke otaknya. Dia bahkan merasa heran mengapa munamu digemar bernyanyi berdua-duaan dan mereka tertarik satu kepada lain. Dia tidak mengerti kenapa hatinya berdebar lebih kencang bila dia mendengar tindakan si bocah kazakh. Tetapi suara nyanyiannya memang merdu, siapapun yang mendengarnya pasti memuji. Suara bocah itu merdu sekali, mirip dengan suaranya si burung nilam dataran rumput. Ketika musim dingin telah datang, burung nilam terbang pindah ke selatan yang hawanya hangat. Akan tetapi di padang rumput itu ada pengganti suaranya, sebab ada nyanyiannya bun siu yang merdu itu. Gembala muda yang manis, aku tanya kau, tahun ini berapakah usiamu? Kalau di tengah malam kau sendirian di gurun, maukah kau ditemani olehku? Biasanya nyanyiannya berhenti sampai di situ, sesaat kemudian barulah disambung lagi. Ah, kekasihku, jangan gusar. Siapa baik siapa buruk, sukar dibilang. Kalau gurun hendak dijadikan teman, maka mestilah sepasang orang baik kumpul bersama. Supu adalah orang yang paling sering mendengar nyanyian itu. Dia juga tidak memahami artinya nyanyian asmara itu. Sampai pada suatu hari di atas salju mereka bertemu dengan seekor ajak, anjing hutan. Binatang hutan yang jahat itu muncul sangat mendadak. Supu dan Bursu tengah duduk berendeng di atas sebuah tanjakan sambil mati mereka mengawasi rombongan kambing mereka yang sedang makan di padang rumput. Seperti biasanya si nona mendongeng, tiga bagian menurut cerita ibunya, tiga bagian lagi menurut cerita Kilojin, dan yang lainnya adalah karangannya sendiri. Supu paling suka mendengar ceritanya Kilojin, karena bagian itu menuturkan peristiwa-peristiwa hebat. Yang paling tidak dia sukai adalah cerita karangan si nona sendiri, karena semuanya berupa cerita yang kekanak-kanakan. Mendadak Bursu menjerit, kemudian tubuhnya roboh ke belakang sebab seekor serigala menerkamnya dengan tiba-tiba. Binatang jahat itu datang dengan perlahan-lahan dari arah belakang, sementara kedua bocah masing-masing sedang asik bercerita dan mendengar sehingga mereka tidak mendengar apa-apa sampai terkaman itu datang. Si nona berkelit, karena itu dia roboh. Supu kaget. Serigala itu besar sekali. Tapi melihat si nona dalam bahaya, dia cepat-cepat menghunus golok pendeknya lalu segera membacok. Binatang itu berkelit, tetapi kulit punggungnya tetap tergores. Karena itu dia menjadi gusar. Sambil mementang mulutnya lebar-lebar sehingga memperlihatkan giginya yang tajam, dia menubruk bocah itu. Dia hendak menggigit muka orang. Saking kagetnya, supu roboh. Tentu dia sudah kena digigit kalau Bunsyu tidak melompat maju untuk menangkap ekor binatang itu, untuk ditarik hingga si serigala mundur setindak. Tapi binatang ini kuat sekali. Dia berontak, dia menerkam pula. Kali ini giginya menempel pada pundak kiri si bocah pria. Dalam kaget dan takut, si nona menarik sekuatnya. Namun tidak urung pundak supu telah mengucurkan darah. Dalam keadaan seperti itu supu melupakan segala hal. Dia cepat menikam perut binatang itu, tepat pada bagian yang berbahaya. Serigala itu melompat, lantas roboh. Supu masih hendak menikam. Ketika tubuh binatang itu terus berdiam, Bunsyu pun jatuh terguling. Dia bertahan, sementara si serigala menarik keras. Meskipun begitu, Bunsyu tidak melepaskan cekalannya sampai binatang itu rebah tak berkutik lagi. Aku membunuh serigala selusupu kemudian. Aku membunuh serigala dia lantas membantu si nona bangun seraya berkata, Lihat, Syu, aku sudah membunuh mati seekor serigala dia sangat kelembira hingga melupakan pundaknya yang berlumuran darah. Aku tidak takut sakit kata supu sambil menggeleng kepala, sikapnya gagah. Sekonyong-konyong terdengar teguran di belakang mereka, eh, puka sedang apa? Keduanya terkejut, mereka sama-sama berpaling. Bunsyu melihat seorang yang mukanya berewokan dan tubuhnya besar bercokol di atas kuda. Supu sendiri segera berkata, Ayah, lihat. Aku telah membunuh seekor serigala. Nampaknya orang itu sangat girang. Dia melompat turun dari kudanya. Dia memandangi anaknya, Bunsyu dan bangkai serigala. Kau kena digigit serigala dia bertanya. Ya, anak itu mengangguk. Kita sedang duduk di sini. Aku mendengarkan dia bercerita, lalu mendadak serigala itu muncul dan menerkam dia. Si berewokan itu kembali mengawasi Bunsyu. Mendadak dan menegur, bukankah kasih anak perempuan hon yang tidak diberkai Tuhan tegurnya. Bunsyu terkejut. Sekarang dia mengenali si berewokan ini. Dia adalah orang yang pernah menemdangnya selagi dia memeluki mayat ayah dan ibunya. Dialah suruke yang menurut Kilojin, istri dan anaknya telah dibinasakan penyambun dalam satu malaman. Dia mengangguk. Ingin dia mengatakan, ayah dan ibuku juga telah dibunuh oleh kawanan penyambun itu. Namun mendadak dia menjadi kaget. Tau-tau supu sudah dicambuk ayahnya sehingga pada mukanya berbekas tanda merah. Sedang ayah itu berseru, aku telah menyuruh kau turun-temurun membenci orang hon. Kenapa kau melupakan pesanku? Kenapa kau justru bermain-main dengan anak hon ini dan mengadu jiwa untuknya sampai kau mengucurkan darah lalu cambuknya menyambar pula secara membabi buta. Supu diam saja, bahkan dia memandang Bunsyu dan bertanya, apakah dia si wanita hon yang tidak diberkai Tuhan? Mustahil bukan bentak si ayah yang tangannya lantas diayun ke samping. Maka menjeritlah si nona yang kaget dan kesakitan sebab cambuk menyambar mukanya. Pada saat itu pula supu roboh karena tidak tahan dengan sabetan ayahnya itu. Dia sudah terluka di terkam serigala, lalu dia pun dirangket berulang-ulang oleh ayahnya, dan sesudah mengeluarkan banyak darah dan kelelahan, dia pun harus melihat si nona dicambuk oleh ayahnya, maka dia merasa sakit, lelah dan hatinya mencelos berbareng. Suruke terkejut. Dia melompat ke arah anaknya, lalu memondongnya untuk diajak naik ke atas kudanya, sesudah itu dia kabur dengan menggantol bangkai serigala. Maka ketika dia melarikan kudanya itu, bangkai binatang itu terseret-seret pergi. Dia masih menoleh kepada Bunsyu yang berdiri tercengang, di dalam hatinya dia berkata, kalau lain kali kau bertemu lagi dengan aku, lihat saja apakah aku tidak menghajarmu. Bunsyu tidak takut lagi terhadap si berewakan itu, hanya hatinya terasa kosong. Dia pikir selanjutnya dia bakal tidak bertemu pula dengan supu, kawan satu-satunya dengan siapa dia dapat bermain-main dengan gembira, kawan yang suka mendengarkan nyanyiannya. Setelah itu dia merasa mukanya sakit. Tidak lama dia berdiam di situ. Dengan hati terasa tak keruan dia menggiring kambingnya pulang. Kilo Jin heran melihat tubuh si Nona kecipratan darah dan pada wajahnya tergores tanda bekas sabetan cambuk. Apakah sudah terjadi tanyanya lekas? Aku terjatuh, Bunsyu berdusa dengan suara tawar. Orang tua itu tak mau percaya, tapi sesudah ditegasi ternyata jawaban si Nona tetap sama saja, bahkan dia lantas menangis sehingga Kilo Jin menjadi kewalahan dan bingung. Malam itu tubuh Bunsyu panas bukan main, mukanya menjadi merah dan berulang kali dia mengigau, serigala, serigala, supu, supu, tolong, orang Han yang tidak diberkai Tuhan. Bukan main bingungnya orang tua ini. Tapi syukurlah, mendekati pagi hawa panas si Nona berkurang banyak, lantas dia dapat tidur pulas. Dengan sakitnya ini, selama satu bulan penuh Bunsyu terus rebah di pembaringan. Ketika dia sembuh, musim dingin telah lewat dan di tanah datar rumputan sudah mengeluarkan tunas baru yang halus. Lewat beberapa hari Nona merasa tubuhnya sudah sehat benar, maka itu ingin dia pergi menggembala seperti biasa. Namun dia menjadi sangat heran ketika mendapatkan ada sehelai kulit serigala tergeletak di depan pintunya dan kulit itu sudah dijadikan alas duduk. Bunsyu lebih heran lagi setelah memeriksa dan melihat di tengah perut kulit itu ada pecahan bekas tusukan senjata tajam. Dia lantas mengenali, itulah serigala yang menerkamnya, yang dibinasakan supu. Hatinya berdebaran kalau dia ingat bahwa supu tidak menyalahi janji, hanya bocah itu datangnya secara diam-diam. Diangkatnya kulit itu untuk disimpan di dalam kamarnya. Dia tidak mau memberitahukan pada Kilojin. Setelah itu pergilah dia menggembala kambingnya di tempat yang biasa. Sampai maghrib supu tidak muncul, yang ada hanya kambingnya yang sekarang diangon oleh seorang muda lain berumur 7 atau 18 tahun. Maka dia lantas berpikir, mungkinkah luka-luka supu belum sembuh? Jika begitu bagaimana dia bisa mengantarkan kulit serigala itu? Ingin dia pergi melongok ke tenda kawan itu, namun segera dia batalkan ketika teringat si berewokan yang bengis. Maka dia jadi bersangsi. Malam itu sampai tengah malam Bun Siu tidak dapat pulas. Akhirnya dia bisa mengambil keputusan juga. Diam-diam dia pergi ke tendanya supu, ke sebelah belakangnya. Bun Siu tidak tahu pasti apa perlunya dia menjenguk sahabatnya itu. Apakah hanya untuk mengaturkan terima kasih untuk kulit serigala itu? Apakah untuk menanyakan luka bekas gigitan serigala? Dia berdiam di belakang tenda, seperti menyembunyikan diri. Dia tidak berani memanggil-manggil kawannya ini sampai dia disamperi anjingnya supu yang mencium-cium jubahnya. Untunglah anjing itu tidak mengeluarkan suara apa-apa. Di dalam tenda tampak lilin dipasang terang-benerang. Di situ terdengar suara keras dari suruki. Bun Siu kaget sekali. Setiap kali mendengar suara orang itu hatinya langsung berdenyutan karena orang kazah itu sedang murka. Kulit serigalamu kau kasihkan pada perempuan itu demikian suara si ayah. Binatang, kecil-kecil kau sudah dapat menyerahkan hasil pemburuanmu yang pertama kepada nona kecintaanmu. Bun Siu ingat cerita supu mengenai kebiasaan bangsa kazah, bahwa pemuda bangsa itu paling menghargai hasil buruannya yang pertama kali, bahwa itu selalu diberikan kepada kekasihnya untuk mengutarakan cintanya. Maka mukanya menjadi merah sendirinya. Maka terbangunlah keangkuhannya. Seperti supu, dia juga masih terlalu muda untuk tahu soal cinta, melainkan hanya samar-samar mengenal asmara. Bukankah kau berikan kepada nona hon yang tidak diberkai Tuhan itu? Anak hina diene itu terdengar pula suara suruki. Kau tidak mau bicara? Baik. Kita sama lihat, kau yang tangguh atau cambuk ayahmu. Segera Bun Siu mendengar beberapa kali rangketan, suara cambuk mengenai tubuh. Seperti kebanyakan orang kazah, begitu pula dengan suruki. Ia percaya bahwa cambuk akan dapat menciptakan orang yang gagah. Jadi untuk mendidik anak tidak bisa memakai kelunakan. Dahulu kakeknya telah menghajar dia, maka sekarang dia menghajar anaknya. Itu adalah pengajaran dan itu tidak melenyapkan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Kepalan dan cambuk dipergunakan terhadap sahabat, sedangkan untuk menghadapi lawan barulah menggunakan golok pendek dan pedang panjang. Tetapi mendengar rangketan itu, Bun Siu merasa seakan-akan dialah yang tersiksa. Kau masih tidak mau menjawab. Kau masih tidak mau menjawab. Baiklah. Aku merasa pasti bahwa kau menyerahkan kulit serigala itu kepada perempuan hon itu. Rasakan ini. Lalu hujan cambuk terdengar nyata. Akhirnya Supu menangis juga. Dia tidak bisa menahan sakit hanya dengan mengertak gigi saja. Sudah, ayah. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi, katanya. Aduh, aduh. Nah, katakan. Bukankah kau menyerahkan kulit serigala itu kepada perempuan hon itu? Ibumu mati di tangan penyamun hon? Kakakmu juga terbinasa di tangan penyamun hon? Apakah kau tidak tahu tentang itu? Orang menyebut aku sebagai orang kosin nomor satu dari bangsa kazakh, tetapi istri dan anakku dibunuh penyamun bangsa hon? Apakah itu bukan suatu kehinaan? Sayang hari itu aku justru tidak berada di rumah. Aku menyesal tidak dapat mencari penyamun itu untuk membalaskan sakit hatinya ibu dan kakakmu itu. Kini cambuk suruh kei bukan lagi dipakai untuk menghajar anak, tetapi untuk melampiaskan kebenciannya. Dia bukan lagi mencambuk anaknya sendiri, melainkan musuh. Dia berkata sengit, mengapa kawanan anjing itu tidak menempur aku secara terang-terangan? Hayo katakan, lekas katakan. Apakah aku tidak sanggup melawan beberapa bangsa anjing hon itu? Anak yang dibinasakan oleh rombongan Hok Goan Leong adalah anak suruh kei yang paling disayangnya, dan istrinya yang terbinasa itu adalah perempuan yang mencintainya sejak mereka masih kecil dan biasa bermain-main bersama, sementara dia adalah orang kazakh yang paling gagah, maka dapatlah dimengerti kemurkaannya itu. Bunsyu berduka. Dia merasa amat kasihan terhadap Suk Pu. Dia tidak sanggup mendengar tangisan kawannya itu. Dengan perasaan berat dan tindakan perlahan dia berjalan pulang. Dia menarik keluar kulit serigala itu dari bawah kasurnya, lalu dipandanginya sekian lama. Dalam kesunyian itu dia seperti mendengar samar-samar tangisannya supu, meski rumah Kilo Jain dan tenda supu terpisah kira-kira dua li. Dia juga seperti mendengar cambukan Suruke, si orang tua berewokan yang romannya bengis itu. Bunsyu amat menyukai kulit itu, tapi dia telah mengambil keputusan untuk mengurbankan benda itu. Keesokan paginya Suruke keluar dari tendanya, kedua matanya merah. Segera telinganya mendengar nyanyiannya Cerku yang bernyanyi sembari memandang kepadanya dengan kepala dimiringkan, pada mukanya tersungging senyum persahabatan. Cerku juga seorang kazah yang termasuk jago. Orang tahu dia pandai sekali membikin jinak kuda dan larinya sangat cepat sehingga orang mengatakan, di dalam satu li tidak ada kuda pilihan yang mampu menyandaknya, atau sedikitnya dia cuma kalah sejarak hidung, sebab hidungnya sangat mancung. Sebetulnya di antara Suruke dan Cerku tidak ada persahabatan yang ngerat, bahkan kesan mereka satu dengan yang lain tidak baik. Hal ini disebabkan kegagahan Suruke membuat Cerku merasa iri. Cerku lebih muda 10 tahun, Tapi ketika satu kali mereka mengadu golok, pundaknya kena di hampiri goloknya Suruke. Atas itu dia berkata, Sekarang aku memang kalah, tapi lain kali, 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, kita akan bertanding pula. Dan Suruke menyahuti, 20 tahun lagi, kalau kita bertanding pula, tanganku takkan seenteng kali ini. Akan tetapi hari ini sikap Cerku tidak bermusuhan. Namun demikian, kesan buruk di otak Suruke belum lenyap. Dia balik mengawasi dengan metu mendelik. Cerku tertawa dan berkata, Sahabatku Su, metu anakmu sungguh lihai. Kau maksudkan seputannya Suruke. Dia meraba gagang goloknya, matanya bersinar bengis. Dalam hatinya dia berkata, kau hendak menyindir aku karena anakku sudah memberikan kulit serigala kepada perempuan Hon itu. Cerku hendak menyahuti, kalau bukan supu, mungkinkah kau memiliki anak yang lain tetapi diurungkan? Sembari tersenyum dia menjawab, memang supu. Anak itu romannya baik, dia pandai bekerja, aku senang padanya. Seorang tua pastilah senang kalau anaknya dipuji orang. Tetapi Suruke tidak akur dengan Cerku, maka dia pun berkata, apakah kau iri? Sayang kau tidak mendapatkan anak laki-laki. Cerku tidak gusar, dia bahkan tertawa. Anak perempuanku, si Aman juga tidak ada celanya, kalau tidak, mustahil anakmu naksir kepadanya sahutnya. Fui, jangan ngaco kata Suruke. Siapa bilang anakku menaksir si Aman? Cerku mendekati, lalu menarik tangan orang. Mari ikut aku, aku akan menunjukkan sesuatu kepadamu katanya. Suruke merasa heran, tetapi dia mengikuti juga. Sembari berjalan Cerku berkata, beberapa hari yang lampau anakmu membunuh seekor serigala, itulah hebat. Bukankah dia masih kecil? Jika dia sudah besar, bukankah dia akan mirip seperti ayahnya? Ayahnya jago, anaknya pun gagah. Suruke diam saja. Dia menduga Cerku sedang memasang perangkap, maka dia hendak berhati-hati. Sesudah kira-kira satu li dua orang ini berjalan di padang rumput, tibalah mereka ditenda Cerku. Segera Suruke melihat sehelai kulit serigala yang tergantung di luar tenda dan dia pun langsung mengenali kulit serigala yang dibunuh anaknya itu. Dia menjadi bingung. Aku, aku salah, pikirnya. Aku menyalahkan sipu dan aku pun sudah menghajarnya, tetapi ternyata kulit ini dia serahkan kepada si aman, bukan kepada wanita hon itu. Anak selaka, mengapa dia tidak mau bicara yang sebenarnya? Mungkin kulitnya tipis, dia malu mengatakannya. Ah, kalau ibunya masih ada, tentu ibunya dapat membujuku, menasihati aku agar jangan memukul dia. Memang anak-anak lebih suka bicara kepada ibunya. Mari minum satu cangkir arak kata cerku sambil menepuk pundak orang selagi orang melamun. Kau belum pernah datang ke rumahku. Tenda cerku terawat baik dan bersih, di sekitarnya digantungi permadani tenunan bulu kambiling merah. Seorang nona bertubuh langsing menyuguhkan arak. Aman, inilah ayahnya supu, kata cerku sambil tertawa kepada si nona. Kau takut atau tidak? Lihat berwoknya yang menakutkan. Muka si nona menjadi bertambah dadu, tetapi matanya bersinar. Dia menjawab perlahan, aku tidak takut. Suruke tertawa, katanya, sahabat cer, orang bilang kau memiliki seorang anak seperti bunga yang dapat berjalan di padang rumput kita ini. Benar sekali, inilah bunga yang dapat berjalan. Sesudah seperti saling mendendam belasan tahun, maka sekarang dua orang ini menjadi seperti dua sahabat kekal. Keduanya bicara dan minum dengan gembira sekali. Akhirnya Suruke mabuk keras dan pulang dengan mendekam di atas kudanya. Selang dua hari kemudian cerku mengantarkan dua helai permadani kulit kambing yang indah, katanya yang besaran untuk si tua sedangkan yang kecilan untuk si muda, artinya untuk Suruke dan supu. Ketika supu memeriksa sehelai, dia mendapatkan sulaman yang berupa seorang laki-laki bertubuh besar dengan sebilah golok panjang sedang membacok seekor harimau, sedang seekor harimau lainnya lari sambil menggoyang ekor. Di permadani yang lain sulamannya adalah seorang bocah yang menikam mati seekor serigala. Kedua orang itu, tua dan muda sama-sama beroman gagah. Bagus Suruke memuji kegirangan. Sulaman yang sangat indah. Di wilayah Weki yang hanya terdapat sedikit harimau, tapi pada tahun itu entah dari mana datangnya tiba-tiba muncul dua ekor yang menjadi ancaman bencana untuk manusia dan ternak. Ketika itu Suruke sedang gagah-gagahnya. Sambil membawa golok panjang dia memasuki gunung. Dia mencari binatang hutan itu, lalu membunuh yang seekor dan melukai seekor lainnya yang lantas kabur ke gunung bersalju. Aman menyulamkan perbuatan gagah itu di atas permadani-nya. Karena cerku yang mengantar permadani itu, ketika pulang dia mabuk arak. Kini gantian dia yang mendekam di atas kudanya sehingga Suruke menyuruh Supu mengantarkannya pulang. Supu melihat kulit serigalanya di dalam tenda cerku. Dia menjadi heran sekali. Adapun Aman, dengan muka dadau mengaturkan terima kasih kepadanya. Supu heran tetapi dia tidak berani menanyakan. Dia bicara dengan Aman tanpa junturungan. Karena itu pada esok harinya dia lantas pergi ke tempat di mana dia membunuh serigala. Dia hendak mencari Libun Siu untuk minta keterangan, tapi hari itu si Nona tidak muncul. Besoknya dia pergi ke tempat itu lagi, tetapi dia tetap menanti dengan sia-sia. Maka di hari ketiga, dengan memberanikan diri dia lantas pergi ke rumah Kilojin. Bun Siu membuka pintu. Ketika melihat anak kazah itu, dia pun berkata, mulai sekarang aku tidak dapat menemui kau lagi lalu dia menutup pintunya. Supu melongo. Dia pulang dengan pikiran ruwet. Dia sangat bingung. Pemuda ini pulang tanpa mengetahui bahwa Bun Siu menangis di belakang pintu. Si Nona senang bergaul dengannya, tetapi dia takut kepada ayahnya yang galak itu. Dia tahu kalau mereka bergaul pula maka supu bakal dihajar lagi ayahnya. Demikianlah, hari lewat hari. Dengan lewatnya hari-hari itu maka kedua bocah itu pun menjadi besar, menjadi dewasa. Yang satu cantik manis dan yang lain tampan serta gagah. Dan Seng Burung Nilam pun bernyanyi makin merdu, hanya sekarang nyanyiannya jarang sekali. Nyanyinya pun di tengah malam setelah tidak ada orang lainnya, bernyanyi seorang diri di bukit di mana supu telah membunuh serigala. Kalau dahulu Bun Siu tidak mengerti apa yang biasa dianyanyikan bersama supu, kini dia justru mengerti secara mendalam. Coba dia masih tidak mengerti, mungkin kedukaannya akan berkurang. Sekarang lain, sekarang dia sering tidak tidur semalaman. Sampai jumpa di video selanjutnya.